Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Raja Gipsum Channel yang konsisten selalu memberikan tips, trik, atau tutorial seputar gipsum Dan di video kali ini, saya akan memberikan yang spesial di bulan Agustus, hari kemerdekaan Yaitu akan membuat masterpiece motif gelombang atau air mengalir Yang pastinya menarik dan bermanfaat bagi kalian semua ya Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu Dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video kami yang terbaru Oke, tidak usah berlama-lama, langsung di gas poloai ya bosku Ciao Untuk langkah pertama, siapkan 2 papan gipsum ya Dua lembar ukuran 50 x 50 cm Untuk papan gipsum yang di atas, ini saya kasih tanda ya Ini ada yang panjang 3 cm, 5 cm, 7 cm gitu Acak aja, tertera kalian wis Ini versi saya ya Kemudian di bagian papan gipsum yang di bawahnya, itu tinggal mengikuti aja Dikasih tanda yang sama, kemudian dikasih angka ya Tadi yang berapa cm, ya itu sudah Tinggal ditulis aja angkanya ya Ini di bagian yang sisi kanan ya Kemudian di bagian sisi kiri, itu diukur dengan ukuran yang sama dengan yang sisi kanan yang tadi Jadi angka itu tadi, untuk memudahkan kita memberi ukuran Ukurannya jadi biar sama semuanya Kanan dan kiri, ukurannya sama Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya Sisi kiri dan sisi kanan sama Untuk tahap berikutnya, kita akan membuat gambar ya Atau pola Ini saya buat yang pertama motif bowling aja Jadi mengikuti garis yang sudah ditentukan tadi Untuk motif gelombangnya terserah kalian ya Kemudian saya pertebal aja ini garisnya Lalu kita garis dengan cutter ya Tapi jangan sampai tembus Berkirakan antara 2 atau 3 kali garis gitu aja Jadi jangan sampai tembus Kemudian langkah berikutnya adalah Kita kuas pakai air ya Setelah kering, kasih air lagi Lalu kemudian kertas di bagian atasnya itu kita ambil Kita kuliti Lalu kita siapkan alat yang seperti ini ya Ini alat sederhana Untuk membuat Garis yang sudah di cutter tadi Kemudian bisa menjadi cowakan Jadi kedalamannya itu diperbesar ya Kemudian kita bersihkan lagi sisa-sisa kertas yang masih ada Lalu kita kuas lagi dengan air Kemudian kita hilangkan ya bagian kertasnya ini Cara mudah untuk menghilangkan kertas Yaitu bagian kertasnya itu dikuas Kemudian dikerik Dikuas Dikerik lagi Nah itu akan cepat hilangnya Oke bosku ini kayaknya sudah selesai Untuk gambar tampak samping kira-kira seperti ini ya bosku Tahap berikutnya Kita akan membuat motif gelombang ya Dengan cara mengurangi di bagian samping-sampingnya ini dengan alat scrub Cukup dikerik-kerik gitu aja Akhirnya membentuk motif gelombang Karena bahan yang kita pakai ini papan gipsum Jadi untuk membuat motif gelombang ini tidak begitu keras ya Oke bosku ini motif gelombangnya sudah selesai Coba kita lihat lebih dekat Untuk di bagian wall panel ini masih kurang 3 dimensi Gelombangnya masih kurang nampak Jadi sekarang saya siapkan papan gipsum di bawahnya Yang ukurannya lebih lebar dari wall panel itu ya Sekarang saya kasih papan gipsum yang ukuran 60x60 cm Sekarang kita siapkan gempulnya Kita akan membuat motif gelombang ini nampak kelihatan 3 dimensinya ya Untuk motif tambahan gelombangnya itu Kalian bisa setting sendiri ya Ketinggiannya motif Mungkin kurang tinggi sedikit Setengah cm atau 1 cm Terserah kalian Jangan lupa ya Setelah itu dikuas dan diampelas ya Tunggu agak kering Lalu diampelas dan dikuas Tapi ini tidak menggunakan air ya Cukup ampelas dan dikuas saja Untuk hasil yang lebih bagus lagi Untuk memastikan motif gelombangnya ini Sesuai dengan ukuran yang sudah ditandai tadi di awal Kita akan ngecek Ulang Dicek ulang lagi Apakah sama ya ukurannya Nah ini kita lihat dulu Ini ada beberapa yang sudah pas ukurannya Tapi ada juga yang kurang pas Seperti ini contohnya ya Ini kayaknya kelebihan Jadi saya kurangi dulu Yang ini juga ya Nah setelah dikurangi Kemudian yang kurang tadi Tinggal ditambahi demkul Supaya sikunya pas lurus dengan tanda Nah seperti ini ya Ini rahasia motif gelombang Supaya yang sebelah kiri dan kanan Itu nanti disambung Bisa jadi sama ya Nah ini sudah bagus ya bosku ya Lalu kita kembalikan lagi ke tempatnya Nah ini sudah selesai nih Lalu kita tinggal Demkul saja Dirapikan di bagian lekungnya Mengutar Semuanya di demkul Lalu dikuas dan diampelas Untuk motif gelombang yang masih kurang Kalian bisa setting lagi ya Ini cek lagi supaya Hasilnya lebih mulus dan rapi Nah ini sudah selesai ya Saya kira ini tiga dimensinya Sudah dapat semua Dan di bagian pinggirnya juga Sudah di demkul ya Sekarang tinggal persiapan Untuk membuat matras atau cetakan Nah untuk membuat cetakan Tidak saya video Jadi hanya tahapannya saja Seperti ini ya Kalian kalau ingin melihat video Yang membuat cetakan Bisa lihat di video yang Saya yang ini Untuk di bagian belakangnya ini Saya kasih tambahan Karena motif gelombang ini Tidak rata Ini hanya berfungsi untuk Kalau membuat kipsum Tidak miring Oke sekarang kita buka dulu ya Hasilnya bagaimana Ini di bagian bawah Kita lepas dulu Diversikan di sisa-sisa Cumpul Lalu kita lihat hasilnya Bagaimana bosku Wah keren kan bosku Hasilnya luar biasa Nah untuk matrasnya Ini hasilnya juga bagus Jadi sekarang Kita tinggal bersihkan dulu Sisa-sisa yang nempel itu Kita gosok-gosok dulu Nah kita fokus lagi Ke wall panel yang tadi Nah kita balikin lagi ya Kapan gitun yang sudah dibuka Lalu kita akan membuat Kebalikannya ya Khusus motif gelombang Ini bisa dicetak bolak-balik Jadi ini saya siapkan Beberapa potongan Kapan gipsum Ukuran lebarnya 5 cm Dan panjangnya 50 cm Lalu kita dempul di bagian bawahnya ya Tinggal tempel gitu aja Lalu di bagian sambungan ini Juga sama ya Kita kunci Dengan tempel Nah lalu kita kuas Di bagian dalamnya Menggunakan mie-nya Untuk di bagian pinggir ini Tidak usah di tempel ya Dibiarin gitu aja Oke bosku Sekarang kita membuat Adonan gipsum lagi Dan kita taruh Di bagian wall panel Nah ini kita akan membuat Kebalikan dari motif yang cembung tadi Kita akan membuat Motif gelombang yang cekung Jadi tinggal di copy aja ya Tapi tidak semua motif itu Bisa dibuat bolak-balik Sepertinya ini sudah selesai ya bosku Oke kita buka hasilnya bagaimana Nah ini untuk yang di sambungan tadi Yang pakai papan kipsum Kita lepas dulu Dengan dicungkil gini aja ya Untuk membukanya Kalian bisa menggunakan Cekrap Atau alat sederhana Yang bisa untuk mencongkel gitu aja ya Ini saya memakai Alat yang saya pakai di awal tadi Untuk membukanya ini Mudah karena Sudah dilapisi dengan Plumas minyak Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya Subscribe dulu Dan aktifkan tombol notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan upload video kami yang terbaru Dan bagi yang sudah bergabung di channel ini Saya doakan selalu sehat ya Dan banyak rezekinya Amin Mungkin ada beberapa Motif gelombang yang Tadi rusak Kena Cungkil-cungkil tadi ya Jadi kita tempur lagi Supaya hasilnya Mulus kembali Jangan lupa dikuas dan diampelas Nah ini sudah jadi ya bosku Sekarang kalian sudah mendapatkan Dua masterpiece Ada yang cekung Dan ada juga yang cembung Seperti ini Oke sekarang kita produksi dulu Motif yang Di awal tadi ya Yang cembung Mungkin juga penasaran ya Kira-kira setelah diproduksi Jadinya kayak apa ya Tunggu ya bosku ya Masuk-masuk dulu Sudah selesai Tinggal nunggu pengaringan Lalu kita buka Masuknya Bagus apa enggak ya Nah ini dia bosku Polpanel motif Cekung dan cembung Ini motif cekung dan cembungnya Sudah jadi Kalian Punya dua Masterpiece Motif gelombang Atau air mengalir Atau air mengalir Nah ini kalau saya warna lain Seperti ini ya Betul-betul seperti air laut ya Luar biasa bosku Ini hasilnya juga mulus Nah ini seandainya saya beri warna lain Jadi warna emas juga ada Inilah keuntungan kalau memakai kipsum Bisa diwarna-warni Sesuai selera Jadi membuat motif gelombang Atau air mengalir Seperti ini Tidak sesulit Yang kalian bayangkan Jadi sangat mudah sekali ya Kalian harus mencobanya Kalau gagal Mencoba lagi Pasti akan bisa Oke jika video ini Sangat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa subscribe ya Dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan upload video saya yang terbaru Sampai ketemu lagi Di video saya yang akan datang Bye Bye